Yang tahu maknanya Hanyalah sesuai dengan yang Allah Maksud Dan Rasul maksud Yang Allah maksud mengenai istawa Siapa yang tahu? Gak tahu Kita gak tahu, kita cuma dapat ayatnya Gak usah jauh-jauh Dimana roh Bapak? Ya se'aluna ka'anirruh Mereka bertanya ke Bapak Mengenai hakikat roh Ruh itu dimana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya Masih hidup Dicangkok jantungnya Masih hidup, cangkok otaknya Masih hidup Terus roh itu dimana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh dimana Profesor kedokteran sampai hari ini Gak tahu roh dimana, bahkan mereka kan Bapak C ada roh Roh aja gak tahu dimana Apalagi pencipta roh Jadi pertanyaan Aynallah Dimana Allah Kita lihat Ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain Lebih dari tiga kali Pak Kita pertegas disini Hadis Aynallah Dimana Allah Hadis itu ditanyakan oleh Nabi Ke perempuan yang IQ-nya rendah Dia budak perempuan yang gak becus Ngurus Peternakan tuannya Namanya Ibnul Hakam Ibnul Hakam pesal dengan Budak perempuan ini Maka dibawa ke Nabi Ditanyakan Ya Rasulullah In ra'aytaha mu'mina Fa'atiqah Jika engkau memandangnya Menilainya mu'min Aku akan Memerdekakannya Lalu Nabi tanya Riwayatnya ada banyak macam Pertama Aynallah Dimana Allah Di Langit Di rewayat kedua Gimana Bukan dimana Allah Atashhadina Alla ilaha Ilallah Dimana Allah Bukan Tapi Apakah kamu bersaksi Tidak ada yang disembah selain Allah Lalu dia mengatakan Ashhadu Alla ilaha Ilallah Saya mau tanya Pak Kalau ada non-muslim Mengatakan Allah Di langit Dia langsung masuk Islam gak Langsung ma'alaf gak Kapan orang itu disebut muslim Bersyahadat Atas dasar ini Maka hadis Aynallah Harus dijelas Sedangkan hadis yang kedua Atashhadina Alla ilaha Ilallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi kita Sahabat periman Yang dirahmati Allah Semoga kita semua Tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dimurahkan rezekinya Serta dimudahkan Segala urusan kita Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Amin Nah sahabat periman Yang dirahmati Allah Kali ini Kita bersama guru kita Abu'i Aradihahim Dimana kali ini Abu'i akan membahas Tentang Banyaknya Maretnya Pertanyaan Tentang dimana Allah Nah Tentang pertanyaan Dimana Allah Maka timbulah Banyak pendapat Di kalangan Para ulama Di antaranya adalah Jemaah Dahmiah Yaitu Mereka mengatakan Bahwa Allah Ada dimana Mana Mereka tidak percaya Tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Ada beberapa golongan Yang menuduh bahwa Rompok As'ariah Pemahaman Ahli sunnah Wal jemaah Adalah Yang mengatakan Bahwa Allah Dimana Padahal Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Tidak ada Satu keterangan Dari kalangan As'ariah Yang mengatakan Allah Ada dimana Mana Karena mengatakan Allah ada dimana Mana Dalam zatnya Adalah pendapat Yang batil Dari jahmiah Itu adalah pendapat Adi kelompok jahmiah Ya sahabat Yang mengatakan Allah Ada dimana Mana Karena mereka Tidak percaya Dengan sifat Allah Mereka tidak percaya Dengan istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara Dari pemahaman As'ariah Matulidiyah Bahwa Allah Itu istiwa Di atas arah Namun Mereka Para ulama Ulama As'ariah Menyerahkan Makna istiwa Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengetahuinya Sedangkan Kemahaman As'ariah Matulidiyah Adalah Mengatakan Wa huwa Ma'akum A'akum Makuntum Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Yang mengatakan bahwa Allah berada Dimana saja Kamu berada Allah berada Dimana saja Kamu berada Tidak sama dengan Allah berada Dimana-mana Nah jadi Kelompok yang susat Adalah yang mengatakan Allah ada dimana-mana Karena mereka Tidak percaya Dengan sifat Allah Dengan istiwa Jadi mereka mengatakan Allah ada dimana-mana Dalam zatnya Dan ini adalah Pendapat yang Sangat batil Mantara Pendapat Al-Sunnah wal-Jamaah Tidak pernah mengatakan Bahwa Allah ada Dimana-mana Tapi Allah berada Dimana saja Kamu berada Dengan makna lain Adalah Allah itu dekat Berada di kolom Yang orang-orang Beriman Dan Mari kita dengarkan Bagaimana Penjelasan dari Abu Ya'adadiyah Berikut ini Ramak menyaksikan Dan Bagi yang Tidak sepaham Tinggalkanlah Bagi yang sepaham Maka belajarlah Bagi yang merasa Paham Maka Bertawabatlah Karena merasa Paham adalah Satu kesombongan Dan sahabat beriman Mari kita saksikan Teramal dari Abu Ya'adadiyah Berikut ini Wa'idha sa'alaka Ibadi Anni Fa'inni Qarib Udah dijawab Kok sama Allah Ya Jika hambaku Bertanya Kepadaku Dimana Aku Gak usah Jauh-jauh Bilang di aras Di langit Apa kata Allah Qarib Aku sangat 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 Dekat Lalu kenapa Ada ayat Ar-Rahman Alal Arshistawa Surat Taha Bahkan diulang Sampai 6-7 ayat Allah Ma'ar Rahman Istawa Di atas Arash Kita Sudah bahas ini Sebelumnya ya Ya Biar Bapak Tambah yakin Biar Bapak Tambah yakin Menghilangkan syak Liat ma'inna Kalbi Supaya tenang Kalbunya InsyaAllah Allah yang kasih tenang Allah itu Bendakah Bukan Allah itu Rohkah Allah itu Satu jenis Dengan malaikat Satu jenis Dengan jin Satu jenis Dengan manusia Nah kita Ini semua Disebut Jisib Benda Yang butuh Tempat Itu Hanyalah Benda Maka Jika disebut Ar-Rahman Alal Arshistawa Allah bersemayam Di atas Arash Haram Dibayangkan Allah Menempati Sesuatu Lalu Apa maksudnya Ustaz Hanya Allah yang tahu Mana dalil saya Dalilnya dua Surat Ali Imran Kemudian Ash-sura Ya Di Ali Imran Disebutkan Tidak tahu Ta'wilnya Penjelasannya Kecualihannya Allah Ciri-ciri orang Yang menyimpang Akidahnya Meskipun Menyebut dirinya Ahli Sunnah Coba-coba Mendetailkan Makna Istawa Menyimpang langsung Akidahnya Di kolbunya Ada Zaykh Zaykh itu Al-Muyul Kecenderungan Kepada Penyimpangan Dan Kesesapan Maka Perhatikan Setiap orang Membayangkan Allah bertempat Nur di kolbunya Hilang Nur di wajahnya Hancur Kenapa Pikirannya Seharusnya Tidak memikirkan Itu Maka Ulama kita Menyimpulkan Walasna Muqallafina Bihaza Kita Tidak Di Taklif Dibebani Untuk memahami Ayat ini Karena ini termasuk Ayatnya Mutasyabihat Yang tahu Hanya Allah Saya mau tanya Langit kedua Dimana Bumi Bulat Atau Datar Benar Bulat Tidak tahu juga Kan Kemana-mana Kita pergi Datar kok Tapi di foto Amanasa Bulat Nah Bingung kita Bumi Aja Tidak tahu Bulat Dan Datar Langit kedua Aja Tidak tahu Apalagi Yang ketiga Apalagi Langit keempat Terus Langit ketujuh Apalagi Arash Arash itu Allah sebut Arabul Arshil Azim Arash yang besar Meliputi Semua langit Dan bumi Memikirkan Dunia Sekitar pun Kita pusing Apalagi Memikirkan Tempat yang Allah sebut Azim Besar Besar Menurut saya Paling sebesar Apa Kalau besar Menurut Kecil Apalagi Segitu Doang Besar Menurut Allah Kita Tidak Bisa Bayangkan Maka Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Menjawab Apa Makna Istawa Yang Tahu Maknanya Hanyalah Sesuai Dengan Yang Allah Maksud Dan Rasul Maksud Yang Allah Maksud Mengenai Istawa Saya Tahu Tahu Kita Tahu Kita Cuma Dapat Ayatnya Tahu Jauh Jauh Dimana Rah Bapak Mereka Bertanya Kapan Mengenai Hakikat Ruh Ruh Itu Dimana Hubungannya Bagaimana Dengan Badan Karena Ada Orang Dipotong Tangannya Hidup Masih Hidup Dicangkok Jantungnya Masih Hidup Cangkok Otaknya Masih Hidup Terus Rah Itu Dimana Kita Sampai Hari Ini Tidak Tahu Rah Dimana Profesor Kedokteran Sampai Hari Ini Tahu Rah Dimana Bahkan Mereka Gak Tahu Dimana Apalagi Pencipta Rah Jadi Pertanyaan Aynallah Dimana Allah Kita Lihat Ini Hadis Kan Kita Sudah Bahas Di Tempat Lain Lebih Dari Tiga Kali Kita Pertegas Disini Hadis Aynallah Dimana Allah Hadis Itu Ditanyakan Oleh Nabi Ke Perempuan Yang IQ Nyerdah Dia Budak Perempuan Yang Gak Becus Ngurus Peternakan Tuannya Namanya Ibnul Hakam Ibnul Hakam Dengan Budak Perempuan Ini Maka Dibawa Ke Nabi Ditanyakan Ya Rasulullah Inra Aytaha Mu'mina Fa'atiqah Jika Engkau Memandangnya Menilainya Mu'min Aku Akan Memerdekakannya Lalu Nabi Tanya Riwayatnya Ada Banyak Macam Pertama Aynallah Dimana Allah Di Langit Di Riwayat Kedua Bagaimana Bukan Dimana Allah Atashhadina Alla Ilaha Ilallah Dimana Allah Bukan Tapi Apakah Kamu Bersaksi Tidak Ada Yang Disembah Selain Allah Lalu Dia Mengatakan Ashhadu Alla Ilaha Ilallah Saya Mau Tanya Pak Kalau Ada Non Muslim Mengatakan Allah Di Langit Dia Langsung Masuk Islam Langsung Mu'alaf Kapan Orang Itu Disebut Muslim Bersyahadat Atas Atas Dasar Dasar Ini Maka Hadis Ain Allah Harus Dijelas Sedangkan Hadis Yang Kedua Atashhadina Alla Ilaha Illallah Sebanyak Itu Hadis Kok Sibuknya Hadis Ain Allah Dimana Allah Gak Ada Kerjaan Gak Ada Kerjaan Bolehkah Menanyakan Ain Allah Bagi Ulama Yang Memandang Hadis Ini Sahih Sebagian Mereka Membolehkannya Namun Dalam Ilmu Aqidah Setelah Dibandingkan Dengan Ayat Yang Jelas Lebih Sahih Daripada Hadis Ini Laisa Kamislihi Syait Tiada Yang Menyerupainya Sesuatu Pun Jika Sesuatu Selain Allah Bertempat Maka Allah Tidak Bertempat Maka Saya Meyakini Allah Bersemayam Di Atas Aras Tanpa Membutuhkannya Sebagai Tempat Apa Maknanya Hanya Allah Dan Rasulnya Yang Tahu Siapa Yang Coba-coba Cari Maknanya Zair Di Kolbunya Ada Kesesatan Nah Sahabat Beriman Yang 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 Ada Pemahaman Yang Yang Mengatakan Allah Dimana Mana Namun Amhaman Yang 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 Men Yang 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 bahwasannya ayo suna wa jamaah meyakini bahwa Allah itu sangat dekat sebab Allah tidak bisa dikenal dengan biu-biu yang ada jangankan Allah yang mahal lain mengenal seseorang mahluk saja, kita tentu tidak bisa mengenal seseorang hanya modal biu biu data saja ya sahabat begitu juga dengan Allah tidaklah mungkin kita kenal Allah hanya dari tekstuin atau biu-biu yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, waktu itu ada yang dikatakan ayat-ayat putih sebihan ayat-ayat yang tersembunyi yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya yang memahami itu maka tidak ada yang mengerti Allah mengenal Allah, kecuali Allah itu sendiri, tidak bisa dikenal Allah hanya dari dalil-dalil tekst, tanpa kita dalami pengertian tentang Allah itu tersebut maka para ulama berpendapat bahwa kenal Allah dengan Allah ingat Allah dengan Allah matikan dirimu maka nyatalah Allah sebab orang yang mengenal Allah dia tidak akan bertanya lagi di mana Allah orang yang faham tentang Allah dia tidak akan ribut lagi tentang Allah karena dia sudah menikmati khidmur dari Allah itu sendiri kebesaran dari Allah itu sendiri kenapa? karena agama Islam ini sahabat bukan hanya sekedar dukma dukma-dukma yang mengatakan Allah begini Allah di sini Allah di situ Allah itu menggunakan dalil Al-Quran dan hadis namun itu adalah tekstual saja dan tidaklah kita mengenal Allah dengan seperti itu boleh kita buktikan tanyalah kepada orang-orang yang hanya tahu tekstual sesungguhnya hati mereka juga masih bingung tentang Allah kenapa? karena hanya dukma yang mereka terima hanya dukma yang mereka ketahui tentang Allah sementara Allah tidak bisa dikenal dengan dukma-dukma tersebut sebab Allah itu sangat dekat maka ditanya Rasulullah kepada seorang muda tadi ditanya Rasulullah dimana Allah? ayin Allah lalu seorang muda berkata bisa mak jadi yang bertanya itu Rasulullah karena Rasulullah tahu apa yang dia tanya dan dia tahu apa yang diberkati oleh si muda tadi namun kalau kita bertanya dimana Allah? mantara kita gak tahu dimana Allah terkait oleh dalam-dalam teks tadi yang bisa kita utarakan kan sahabat? tapi Rasulullah tahu ketika ditanya dimana Allah? dikatakan di isamak bukan menunjukkan tempat tapi menunjukkan derja sama halnya dengan kehidupan kita ketika ditanya kepada kita dimana Allah? kalau kita boleh jujur menjawab Allah di belakang kita Allah kita letak di bawah kita Allah kita letak di mafsu kita untuk memenuhi nafsu kita saja untuk memenuhi keinginan kita saja dalam kehidupan kita menahulukan nafsu Allah kita taruh di belakang belakang begini maksud dan jatuh dia sahabat beriman jadi jangan kita pahami langit langit dan langit sementara kita tidak paham dimana kita taruh Allah dalam kehidupan kita padahal Allah itulah yang tahu dimana dia kok kita yang menempatkan dia di belakang dinamuk kita maka kata Saudina Ali jangan letak Allah di bumi karena tempat Allah di langit itu bermakna bahwa tinggikan Allah dalam segala urusan jangan kalian taruh Allah hanya untuk urusan-ursan bumi urusan-ursan dunia itu sama saja meletakkan Allah di bumi mantar Allah itu maha tinggi maha besar dan maha tersembunyi yang sahabat beriman orang-orang yang kenal Allah dia tidak akan bertanya dimana Allah orang-orang yang mendalam ilmunya tentang ayat-ayat mutasah dia tidak akan lagi bertanya dimana Allah karena dia paham benar Allah itu berada di kolbunya orang-orang yang beriman dalam makna yang tadi ya sahabat maknanya meletakkan Allah di tempat yang mulia di dalam kehidupan jangan letakkan Allah di tempat yang rendah setelah makna istiwa di atas aras menunjukkan ketinggian dan kemuliaannya walaupun ada pendapat lain kalau Allah itu di aras benar-benar di aras lalu dia duduk biarkan saja pendapat itu karena tidak akan ada ajarannya bagi perjalanan kehidupan kita nah sahabat beriman mohon maaf kalau keterangan saya agak panjang mari kita saksikan lagi tausia dan penjelasan dari Abu Ya Aras berikut ini lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai bagaimana itu kita tidak mau bahas malam ini ya bapak ada ketawa ada tahu beliau ya jadi bolehkah meyakini Allah di atas enggak kenapa Imam Ibn Timyah masuk penjara bapak tahu karena dia meyakini Allah bertempat di atas di zat dengan zatnya masuk penjara karena berbahaya di zamannya Imam Ibn Timyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam tapi gimana lagi kitab-kitabnya tersebar hari ini tersebar hari ini oke bagian akhir coba bandingkan jika bapak masih ragu Allah bersama Allah bersama Allah kan ada lagi ayat ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan ada lagi manapun kamu mandang di situ ada wajah Allah kalau sudah lolos sebab pertama Allah bukan benda Allah bukan roh Allah bukan seperti yang kita lihat itu maka bapak sudah lolos kalau sudah lolos jika dia bukan benda maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda bayangkan sekarang Al-Quran tapi gak ada tempatnya mushaf tapi gak ada tempatnya bisa bayangin bayangkan diri saya saya sekarang Al-Razi duduk tapi tidak bertempat bisa gak gak bisa kenapa saya benda Allah bukan benda Imam Ibn Thimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah mengharamkan ilmu mantik tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram ada yang haram Imam Ghazali sudah tulis tiga hal selebihnya boleh Imam Ghazali sudah tulis Al-Mulkizm Nadolal kemudian Tahafud Falasifah dua kitab ini silahkan dibaca sudah ada terjemahannya Imam Ibn Thimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Al-Raddu Al-Mantikiyin Rad kritik keras membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik ahli logika maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri Imam Ibn Thimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikir ternyata beliau terjebak dengan logikanya apa kata beliau mana mungkin Allah itu tidak bertempat karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat terjebak tidak terjebak kenapa itulah akibat mengharamkan ilmu mantik maka Imam Ghazali mengatakan orang yang tidak kenal ilmu mantik tidak dipercaya ilmunya oh dijawab lagi Imam Ghazali itu kan dikritik sama muridnya dia ingin memuntahkan filsafat tapi kemudian tidak bisa keluar kenapa sudah menerah daging meracuni tubuhnya itu yang ngomong kan belum tahu Imam Ghazali sudah tobat ya Imam Ghazali kan sudah kasih buku judulnya Al-Munkizminad-Dolan kita khatam 9-5 kali pak buku ini pengen tahu Ghazali itu siapa sih ternyata beliau sudah melewati filsafat ilmu kalam kebatinan sampai menjadi seorang sufi dan beliau menulis buku itu supaya orang tidak terjebak kepada logikanya atau ilmu kebatinannya atau filsafatnya maka beliau kasih rumus-rumus dalam ilmu akidah ini yang pantas dipelajari ini yang tidak dalam ilmu filsafat ini yang boleh ini yang tidak dalam ilmu rohani ini yang boleh ini yang tidak dalam ilmu tasawuf ini yang bid'ah ini yang tidak beliau sudah kasih rule yang sangat bagus tiba-tiba Ibn Ghazali sekarang dikatakan oleh salah satu orang yang tidak punya adab bakar kitab Ibn Ghazali Ihyaunumuddin kata dia dia gak tahu kitab Ihyaunumuddin itu walaupun ada 300 hadis palsu masih tersisa hadis sahih hasan dan da'if beribu tiga ratus lebih beribu tiga ratus lebih lebih banyak dari jumlah hadis yang ada dalam sunan yang ke-6 sunan Ibn Majah berarti dia gak baca Ihyaunumuddin dari awal sampai akhirnya ngoceh tapi gak tahu ilmunya Imam Ghazali sendiri mengatakan bid'ah atifil hadis muzjah kemampuanku dalam hadis standar tapi standarnya dia satu buku hadisnya lima ribuan lima ribuan walaupun kemudian ada hadis da'ifnya kan masih tersisa banyak nah orang-orang yang begini sekarang kayaknya dia udah baca semua gitu ya kitab-kitab itu ternyata gak Imam kritikus terhadap Imam Ghazali itu ada yang punya otoritas namanya Ibnul Jauzi Imam ahli hadis palsu beliau keluarkan hadis-hadis palsu lalu beliau ringkas kitab itu judul kitabnya Milhajul Qasidin diiktisar lagi oleh kakek guru Ibn Tinnya Ibn Tinnya punya guru gurunya punya guru namanya Ibn Kudamah Al-Muqdisi namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam-imam Salafi pake kitab itu kok dia bilang bakar kitab itu ya gak tau sejarah ini orang Alhamdulillah Alhamdulillah demikian tadi peramalan tausia serta pendelasan singkat dari Abu Yana di Hasib tentang Ainallah dimana Allah pelajaran bagi kita adalah sahabat geringan marilah kita belajar mencari guru yang benar-benar paham tentang Allah sebab ilmu Allah itu luas tidaklah mungkin pengetahuan tentang Allah hanya sebatas kelompok kita hanya sebatas manhak kita apalagi kelompok itu menggunakan dalil-dalil lahiriyah saja ya sahabat dalil-dalil seksual saja dan semua hadis dijelaskan bahwa janganlah kalian bertanya tentang Allah atau mencari tentang Allah sebab kalian tidak akan sanggup menjangkau tapi carilah tentang dirimu kenalilah dirimu maka para pemahaman ahli sunnah wajah ma'ah berkata bahwa kenallah dirimu bisa yang kau akan mengenal Tuhanmu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau tidak mengenal diri bagaimana kita bisa mengambahkan diri kepada Allah kalau kita tidak mengenal diri kita nah jadi sahabat mari kita sama-sama mencari guru belajar yang benar agar kita tidak menjadi orang yang sombong yang merasa sudah paham tentang Allah padahal hanya dari dalil-dalil dukma dan teks dulu saja sebab ilmu pengetahuan tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki ilmu yang sangat luas pada zaman Nabi Isa Nabi Isa juga ditanya wahai Isa hukum apa yang paling tinggi lalu Isa berkata sesungguhnya hukum yang paling tinggi adalah tungan kita itu adalah tungan yang besar jadi bermakna bahwa pentingnya ilmu pengetahuan tentang Allah kenallah dirimu disayangkau akan mengenal Tuhanmu orang-orang yang tidak tahu diri sentuhkan bertanya dimana Allah orang-orang yang tidak tahu diri dia tidak tahu sudah meninggikan dirinya sombong terhadap pemahamannya padahal pemahamannya hanya sekedar ekstrim dan pemahaman dokma-dokma saja padahal mereka sendiri masih bingung bagaimana khusus dalam sholat bagaimana menghadap Allah di dalam sholat nama apa nama mereka tidak mengenal Allah secara secara nyata kecuali hanya dari tulisan-tulisan saja taksiran-taksiran saja ini berarti ada pengetahuan tentang Allah yang lebih mendalam jangan hanya berpatok pada satu golongan satu manshat apalagi menyembongkan diri padahal orang-orang yang melihat kita itu kata-kata paham ya sahabat jadi sahabat beriman dan rahmat Allah mari kita mencari guru untuk mengenal Allah saya dan sahabat-sahabat semua adalah hamba Allah yang ingin mengenal Allah saya dan sahabat-sahabat semua tidak akan mungkin mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri yang mengenal dirinya maka carilah jalan untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan gak mungkin Allah kita kenal hanya dari info-info saja kecuali kita dekat kita dekat dan kita dekati Allah dengan ilmu pengetahuan tentang Allah nah sahabat beriman bagi yang tidak sepaham maka tinggalkanlah bagi yang ingin paham maka belajarlah bagi yang sudah merasa paham maka sebaiknya bertawabatlah sebab orang yang merasa paham adalah orang-orang yang tinggi hatinya sembang hatinya tapi orang-orang yang rendah hatinya dia akan mencari tahu dia akan memiliki sifat-sifat yang ingin tahu tentang Allah itu lebih dalam lagi dan dia tidak akan berpatok pada satu pendapat atau satu golongan saja nah sahabat beriman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih buat kawan-kawan sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung channel saya saya utapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan sahabat-sahabat beriman nah sahabat beriman yang terima kasih sampai disini saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh